Jadi saya tidak ada keinginan waktu itu tidak ada cita-cita menjadi tentara Apalagi Taruna Saya mendapat promosi atau kunjungan dari para Taruna Akmil waktu itu ya Kebetulan teman saya ini Nah ketika promosi itu ternyata saya melihat Ada teman saya, teman saya waktu di SMP bareng Nah dari situlah saya mulai terinspirasi untuk menjadi seperti dia gitu kan Seperti teman saya menjadi Taruna Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras Menjadi seorang miskin bukanlah akhir dari sebuah kehidupan Karena kesuksesan tidak berpihak kepada mereka yang kaya saja Tetapi orang biasa pun berhak mendapatkan kesuksesan Tergantung semangat dan motivasi dalam mengejar cita-citanya Seperti salah satu kisah komandan KRI Bimasuci Yakni Lieutenant Colonel Laut Waluyo Dia pernah merasakan pahitnya kehidupan dengan menjadi seorang kuli Bahkan semasa kecil saat sekolah dasar Hingga berlanjut ke sekolah menengah pertama Dia dan keluarganya hidup dalam keadaan ekonomi lemah ataupun susah Bahkan ketika menamatkan studi dari bangku SMP Orang tuanya sudah tidak mampu membiayai pendidikan anaknya Untuk menyambungi pendidikan ke sekolah menengah atas atau SMA Dan pada akhirnya mimpi Waluyo harus terhenti di sana Demi menyambungi hidup dan membantu kedua orang tuanya Ia pun ikut bekerja bersama saudaranya menjadi seorang kuli selama 2 tahun Bekerja sebagai seorang kuli Waluyo menyisikan uangnya untuk ditabungkan dan menjadi modal untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA Setelah 2 tahun menjadi seorang kuli bangunan Uang yang ia tabungkan dari hasil kerja kerasnya itu digunakan untuk mendaftar ke sekolah menengah atas Atau SMA Untuk melanjutkan pendidikannya yang terhenti selama 2 tahun lamanya Seiring berjalannya waktu ketika ia duduk di bangku kelas 1 SMA Tiba-tiba ia mendapatkan kunjungan dari Taruna Akademi Militer untuk promosi pendidikan Kebetulan pada saat itu Seorang Taruna Akmil yang datang ternyata teman dari Waluyo Ketika duduk di bangku SD dan SMP Dari situlah muncul tekadnya untuk menjadi seorang Taruna Semangatnya untuk menjadi Taruna pun ia buktikan setelah menamatkan pendidikan SMA Dia kemudian meminta doa kepada seluruh keluarga besarnya Untuk mengikuti tes masuk menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut Walaupun dia hanyalah mantan seorang kuli bangunan Tidak membuat tekad ia kecil Justru lebih semangat lagi dalam mengejar cita-citanya menjadi seorang Taruna Akademi Angkatan Laut Bahkan ia pernah mengatakan Bahwa kedua orang tua dan keluarga besarnya merupakan modal utama Hingga akhirnya dirinya bisa diterima menjadi seorang Taruna Akademi Angkatan Laut Ketika saya mendaftar Taruna, modal saya hanyalah doa Kata komandan KRI Bimasuci Letkol Laut Waluyo Yang dilansir dari kanal Youtube Jenderal Andika Perkasa Perlu kita ketahui Sebelum mendaftarkan diri menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut Letkol Laut Waluyo lebih dahulu mendatangi seluruh keluarga dan ibu, ayah, kakek, dan neneknya yang masih hidup Untuk meminta doa restu dan akhirnya ia pun diterima dan masuk di Akademi Angkatan Laut Cara ini bisa kalian gunakan bagi kalian yang ingin mendaftar menjadi anggota TNI Semoga dengan adanya kisah inspiratif dari Letkol Waluyo Membuat pemuda-pemuda terbaik bangsa lebih bersemangat lagi mengejar cita-citanya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan adu mekanik di kolom komentar Mungkin perjuangan saya dan doa dari keluarga ketika saya mendaftar modal saya hanya doa Saya datangi seluruh saudara ibu saya, seluruh saudara bapak saya, kakek, nenek saya yang masih ada Saya datangi semuanya, saya hanya minta doa restu beliau beliau untuk saya ingin mendaftar di Taruna Terima kasih